Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Di video saya kali ini adalah lanjutan untuk membuat saklar otomatis memakai salah satu temarnya Di video sebelumnya yang saya pakai adalah saklar tunggal Sedangkan sekarang adalah saklar hotel Di sini saya perjelas sedikit perbedaan saklar tunggal dengan saklar hotel Saklar tunggal mempunyai tombol sedikit ya di tengahnya Sedangkan saklar hotel polos Dan pada bagian belakangnya terlihat Saklar hotel mempunyai tiga kutub ya Tiga terminal yang berbeda Sedangkan saklar tunggal hanya dua Jadi disitu letak perbedaannya Disini Disini adalah power in dan 0 atau neutral Kemudian saya sambung Terima kasih telah menonton! 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 yang hitam adalah 0 dua adalah comment jadi seperti biasa akan saya connect ke power in jadi rencana saya NO akan saya pakai ke terminal satunya dan NC akan saya pakai ke terminal 3 ini adalah NO Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih telah menonton 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 Spray 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 Terima kasih telah menonton 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 Lampu akan menyala tepat di pukul 18.00 atau pukul 6.00 sore Jadi akan saya percoba lagi sampai batas pukul 6.00 pagi apakah dia mati untuk menyalakan secara manual cukup saklar ini berarti kita aktifkan aja jika ingin membutuhkan secara manual jadi kita tidak tidak pula harus mengeting ini cukupnya dari saklar saja ya kembali ke auto demikian video dari saya semoga bermanfaat sampai jumpa di video saya selanjutnya untuk pemasangan lampu Taman setting lampu Taman memakai contactor semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.